malah mereka semua itu dari kalangan lawyer ya malah memojokkan orang tersebut Astagul Haji miris banget guys sumpah harusnya kalian itu sebagai lawyer ya harus benar-benar tegas, bijak, menjalani pekerjaan, mencari kebenaran buat keadilan Mula netizen yang tercinta Pengacara kondang Watman Paris merespon video unggahan akun bejurkanisme di akun tiktok yang menuduh dirinya menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dari Bupati Cerebon untuk menutupi kasus pinat Cerebon Akun itu terlihat menuliskan selamat kepada Dajjal Watman Paris yang telah menerima transperan 7 miliar rupiah dari Bupati Cerebon berikan semangat kepada Watman Paris Melalui unggahannya di media sosial, Watman Paris menegaskan unggahan bejurkanisme itu sebagai hoax Ia bahkan menggelar sayembara berhadiah menggiurkan bagi netizen yang berbakti yang bisa membuktikan dirinya menerima swab dari Bupati Cerebon yang meredam kasus pinat Cerebon Sontak unggahan Watman Paris itu ramai di komentari netizen yang budiman Mereka meminta sang pengacara untuk mengusut akun-akun penyebar hoax di media sosial Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Teruntuk pengacara yang selalu mengumbar kekayaan dan selalu mengaku kaya Tetapi oleh seorang wanita bernama Wade dikatakan menerima transperan senilai 7 miliar Dari perusak moral anak bangsa Bandar narkoboy terlibat dengan bandar narkoboy Ya Pak, sadar gak sih? Bagaimana jika itu akan menimpa keluarga Anda? Anak keturunan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Uang yang Anda terima ya? Itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan Anda terima di keturunan Anda Pegang omongan saya Uang yang Anda terima jika benar nih ya Jika benar Tapi kalau menurut pandangan saya Apa yang dilontarkan oleh wanita bernama Wade itu Dia tidak sembarangan bicara Tapi bicara berdasarkan data yang dia punya Itu penilaian saya Karena dari lantangnya, dari tidak keragu-raguannya Begitu yakinnya wanita Wade ini bicara Jadi ini perlu diingat ya Hai bapak, abang, atau apalah ini ya Panggilannya Ada yang masuk ke darah Kedalam mulut, dalam badan Anda Dan keturunan Anda, keluarga Anda Itu akan mendarah daging Suatu saat Ada keturunan Anda yang akan mendapatkan Akibatnya ya Dari uang hasil BD serbuk atau bubuk Ini hati-hati bermain dengan barang haram Memang terlihat kaya raya Tapi tidak akan pernah merasakan kebahagiaan Di dalam keluarga itu penuh dengan neraka Neraka duniawi Apa yang mau ngomongan saya? Memang dari orang kaya raya memiliki segalanya Tetapi di dalamnya itu seperti neraka Sekarang pun anaknya Itu kakak beradik pelaku Mereka sama orang tuanya juga tidak ada hormat-hormatnya Karena dari kecil, dari muda sudah diajarkan berbohong Dan dibenarkan menghilangkan nyawa Dibenarkan, dibela, berbuat kejam dan merusak generasi bangsa Jadi orang tuanya tidak punya suara Untuk menasehati atau membimbing kejalanan benar Karena akan terus dilawan oleh anaknya sendiri Jadi pengacara dan timnya Ya, aduh Pak, pak, punya tim kok Depan kamera Megang-megang rambut terus Mau jadi pengacara, pembela Atau sedang Ya, aduh Tidak berkualitas pak Punya anak buah Kosong, ya Kosong anak buahnya Mungkin malu Pilih dong pak Anak buah itu yang berkualitas Berilmu Gitu Ya pak ya Sayang Karir yang sudah anda rintis Miliki anak buah Tongkosong Ya Tidak ada ilmunya Aduh Sangat disayangkan Malu Saya saja yang melihatnya malu Sebagai penonton Tapi tidak tahu lah kalau si bapak ini Untuk Bang Hotman Paris Saya sudah nasihati Sudah peringatkan Sudah katakan di video-video sebelumnya Ya Saya itu respect terhadap anda Saya suka terhadap anda Ya Saya bangga terhadap anda Namun saya khawatir bila anda Ya Di pihak pengacara Yang perempuan itu Saya tidak tahulah namanya itu Tidak semua netizen tahu Saya tahu tapi saya pura-pura tidak tahu Begini Bang Hotman Saya khawatir Takutnya Adanya Pengacara perempuan itu Reputasi Bang Hotman itu Akan hancur atau diuji Terbukti Dari Video-video Yang pertebaran Di media sosial Entah itu di TikTok Senek video Youtube Ya Instagram Ataupun di Facebook Itu kata-kata Bang Hotman Kok seperti Kayak terpancing ya Dengan netizen Ataupun dan lain sebagainya Atau seolah itu Kalau mohon maaf Ini menurut saya Itu kayak Seperti seolah itu Apa namanya Ke arah Kayak sepihak Atau mungkin Terpengaruh dengan Pengacara perempuan itu Entah itu hanya Keyakinan Atau pengamatan Saya pribadi Atau memang itu Kenyataan seperti itu Wallahualam Begini Bang Hotman Sebelumnya Saya itu tahun kemarin Pengen menyurati Bang Hotman Ini ya Ini tulisan tangan saya ini Ini Kalau dikira saya Buat-buat Ini bisa didatangkan Ahli forensik Dicek ya Tulisan ini Tahun berapa Bulan berapa Minggu berapa Hari keberapa Ini Siap untuk dibuktikan Ya Ini ada nama Bang Hotman nih Ya Ini mana ya Yang bawah ini Pak Hotman Paris ya Nih Begini Bang Hotman Mohon maaf sebelumnya Saya Tutup poin saja Terus terang saja Saya Khawatir Ya Mungkin Bang Hotman Lebih lihai Dibandingkan saya Ya Lebih pakar Mengamati Dibandingkan saya Kalau Bang Hotman Mau mengamati Kisah-kisah sebelum Masa lalu Sebelum kita Itu Banyak orang-orang hebat Yang hancur Hanya gara-gara Orang satu Yang hancur Karena gara-gara Manipulatif Yang hancur Karena gara-gara Pansos Yang hancur Gara-gara Cari muka Dan lain sebagainya Jadi Saya mohon Kepada Bang Hotman Tolonglah Jangan kurangi Atau jangan rusak Kepercayaan Simpati Ataupun Rasa bangga Masyarakat Netizen Yang ditujukan Kepada Bang Hotman Hanya Karena Gara-gara Salah memihak Salah ikut 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 ikutan Atau terpengaruh Salam Bener sekali Bener banget Banget Bener Mereka Pada awal-awal Kasus Kalau yang seperti ini Atau yang si Teddy Bear Itu mereka cuman buat nongkrak Supaya mereka tetap terkenal Mereka supaya di Akui eksistensi mereka Sebagai pengacara Gak ada bedanya juga Si pendatang baru itu Yang dari Lampung Yang katanya mau jadi Apa ya Wali kota ya Wali kota kayak gitu Jadi mereka itu dia Semuanya cuma Strategi aja sih Sebenernya Jadi dengan strategi mereka Yang seperti itu Otomatis kan Masuk Cuan Dan pada akhirnya Mereka akan Perjuangkan untuk Menutup kasus tersebut Mereka akan berjuang Mati-matian Bagaimana caranya Supaya Kasus tersebut Tidak dilanjutkan Mereka sebenernya penyebabnya Ya Bener gak sih Gue heran ya Sama semua kalangan lawyer ya Gak pernah Mau Dikritik ya Sama orang Yang selama ini Sudah mencari Kebenaran Buat keadilan Seperti itu ya Malah Mereka semua itu Dari kalangan lawyer ya Malah memojokkan Orang tersebut Seperti itu Astagul Haji Miris banget guys Sumpah Harusnya Kalian itu Sebagai lawyer ya Harus bener-bener Tegas Bijak Menjalani pekerjaan Mencari Kebenaran Buat keadilan Seperti itu ya Itulah tugasnya lawyer Itulah tugasnya Pengacara Ya Buat mencari Keadilan Seperti itu Bukan malah Sebaliknya Memojokkan Seperti itu Harusnya Kalian itu Bangga Sebagai lawyer Ada orang Ya Yang mau Bantu Up Kasus Tersebut itu Ya Kalau emang Omongan sosok perempuan itu Salah Tidak benar Ngapain juga Diposting di media sosial Seperti itu Ya Sampai Ya Anggota jeneral Kayak semacam bandar Kapolri Bahkan presiden Itu disebut Sama perempuan itu Pakai akal sehat dong Seperti itu Ya Gak mungkin kan Perempuan itu Ngomong asal Apa ini posting Seperti itu Gak mungkin Ya Pakai logika aja sih Harusnya Dari kalangan lawyer Dari kalangan penegak hukum Seperti itu Bangga Ya Sama sosok perempuan Yang sudah Ungkap Data-data Dari tahun 2010 Sampai dari tahun 2016 Seperti itu Ya Real Fakta Seperti itu Ini malah sebaliknya Malah memojokan Malah menjolimi Seperti itu Astagfirullahajim Ingat ya bos Harta kekayaan Yang kita miliki Saat ini Itu hanyalah Titipan sementara Dari Allah Seperti itu Kelak Nanti kita dipanggil Sama maha kuasa Yang kita bawa itu Hanyalah Amal baik Dan amal buruk Itu aja bos Sekian dan terima kasih Salam warah Satu lagi bos Jangan sombong Harus tetap rendah hati Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax